Sebuah mobil terbakar di Jalan Tol Surabaya Sidoarjo, Senin 16 November 2020 malam. Kebakaran diduga disebabkan adanya hubungan arus pendek listrik di dalam kabin mesin. Mobil Bernopol AE-1742SZ itu terbakar saat di kilometer 75 masuk kawasan Desa Kelopo 10, Kejamatan Sukodono, Sidoarjo. Sebuah mobil Nissan Serena warna hitam terbakar saat melintas di Jalan Tol Surabaya Sidoarjo. Mobil yang dikemudikan oleh Muhammad Rizal Adami, warga bulu Sidokare Kecamatan Kota Sidoarjo, awalnya melaju dari arah utara atau arah Surabaya menuju Sidoarjo. Kebakaran terjadi di kilometer 75 saat itu Rizal mencium bau asap yang begitu menyengat. Di situ pengemudi lantas minggir dan saat dia turun terlihat ada percikan api. Dari sana api terus membesar sampai membakar seluruh mobil. Api baru berhasil diizinakan setelah petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Akibat kejadian itu, arus lalu lintas Jalan Tol mengarah Sidoarjo sempat tersendat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya mencubuk, gosong. Saya mencubuk, gosong. Saya mencubuk, terusin. Tapi setelah ini, saya merasa nggak enak. Semakin bauannya, semakin tahu. Nah, saya potong sama diri. Nah, setelah itu, saya belum mandikan mesin. Saya ingat buat asap dari kaap, dari kaap. Nah, saya buka kaapnya dulu. Udah percikan api, saya mau.